Masjid al-Haram adalah masjid terbesar di dunia dengan luas keseluruhan mencapai 356.800 meter persegi. Masjid al-Haram adalah tujuan utama dalam ibadah haji, yaitu tempat bagi para jemaah haji melakukan tawaf dan sa'i. Masjid ini dapat menampung 820 ribu jemaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika salat id. Sejarah Masjid al-Haram sebagai masjid tertua di dunia tentunya sangat panjang. Masjid ini dibangun mengelilingi kabah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah salat di seluruh dunia. Berdasarkan hadit sahih, 1 kali salat di Masjid al-Haram sama dengan 100 ribu kali salat di masjid-masjid lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa. Pada 638 Masehi, perluasan Masjid al-Haram dimulai di era halifah Umar bin Hattab. Kala itu, Umar bin Hattab membeli rumah-rumah di sekeliling kabah, yang kemudian dirobohkan demi tujuan perluasan masjid ini. Pada masa kepemimpinan halifah Usman bin Afan sekitar tahun 647 Masehi, perluasan Masjid al-Haram dilanjutkan. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi, dengan kemampuan menampung jemaah sebanyak 820 ribu jemaah saat musim haji. Pada 2030, pemerintah Arab Saudi bahkan berencana meningkatkan daya tampung Masjid al-Haram menjadi 30 juta jemaah. Tujuannya yakni memberi kesempatan bagi lebih banyak umat Islam untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Terima kasih telah menonton!